Halo, salam saya Ayman Ucaksono. Saya mengajak kepada siapapun untuk mengikuti berita yang menarik, independen dan terpercaya di YouTube Kompas TV. Ingat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng, sehingga ketika ada informasi terbaru, Anda langsung akan diberitahu. Saya Ayman Ucaksono, salam. Ya saudara seorang anak di bawah umur warga Tasik Malaya Jawa Barat hilang selama satu tahun, ditemukan di Tegal. Bocah 11 tahun ini kabur, meninggalkan rumah saat hubungan kedua orang tuanya tidak harmonis, hingga akhirnya bergabung dengan anak bang. MR Bocah 11 tahun, anak pasangan Iskandar dan Lina Kurniasi, warga Kabupaten Tasik Malaya Jawa Barat, yang hilang selama satu tahun, akhirnya dijemput Ketua KPAI Daerah Tasik Malaya di Mapones, Tegal, Kota, Senin Malam. MR diketahui kabur dari rumahnya pada April 2020 lalu saat berusia 10 tahun. Ia diduga bergabung dengan komunitas anak bang hingga akhirnya berada di Kota Tegal. MR sempat diamankan Satpol PP Kota Tegal saat melakukan rahasia, namun MR berhasil kabur. Ia akhirnya ditemukan warga saat kebingungan di jalan hingga diserahkan Mapones, Tegal, Kota sejak dua hari lalu. Kapones, Tegal, Kota AKBB Rita Wulandari mengatakan, selama di Mapones, Tegal, Kota, unit PPA Satreskim Polones, Tegal, Kota berkomunikasi dengan unit PPA Polres Tasik Malaya dan KPAI setempat untuk mencari kedua orang tua MR. Diketahui kedua orang tua MR telah berpisah, namun baru diketahui keberadaan ayah MR. Kita mendengar bersama bahwa si anak ini, anak korban, ketika berdialog dengan kami, menyampaikan bahwa dia sudah tidak memiliki orang tua, mereka sudah meninggal semua, ternyata catatannya berbeda dengan yang disampaikan oleh KPAI. Orang tuanya masih ada, namun mereka bercerai. Sehingga si anak akhirnya mencoba mencari jati dirinya, terbawa dengan kelompok geng pang, kemudian terdamparlah di Kota Tegal ini. Jadi kurang lebih setahun. Ketua KPAI di Tasik Malaya, Atori Nanto, mengatakan dari hasil investigasi, MR meninggalkan rumah karena pola asuk yang kurang kondusif. Saat itulah MR diduga bergabung dengan komunitas anak bank. Namun seminggu kemudian MR sempat ingin pulang, tetapi karena tidak tahu jalan, ia pun mengikuti teman-temannya sesama anak bank hingga berada di Kota Tegal. Kami menduga dari investigasi yang memang kami dalami bahwa berawal dari pola asuk yang mungkin kurang kondusi. Sehingga kami membaca bahwa anak ini meninggalkan rumah karena memang hilang sebuah rasa kenyamanan di dalam rumah. Sehingga mungkin berusaha mencari kenyamanan di tempat di luar. Di luar secara kebetulan mungkin ada anak pang dan sebagainya. Dalam perjalanannya sepintas kami bertanya, ananda kita ini meninggalkan rumah secara sepontan sebetulnya. Saat di Mampolres di Kalkota, MR pun sempat melakukan video call dengan ayahnya yang berada di Karawang, Jawa Barat. Setelah dijemput tim KPI di Tasik Malaya, MR akan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu karena ia merasa sakit pada tulang lengan. Sementara sampai saat ini Bunda MR, Lina Kurdiasi, belum diketahui keberadaannya pas kau bercerai dengan suaminya.